selamat datang di channel calon guru disini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang postingan terbaru dari bunuh suriani yaitu bagi teman-teman yang telah mengikutinya dan juga ingin melihat hasilnya bagaimana disini kita akan cek secara resmi teman-teman yaitu cek lulusan pasca sanggah tahap 1 yang pertama yaitu bagaimana cara untuk mengecek hasil pasca sanggah per individu kemudian bagaimana cara untuk mengecek hasil pasca sanggah kolektif per kabupaten atau kota dan juga bagaimana cara untuk mengecek hasil pasca sanggah detail per akun betulnya adalah merupakan suatu hal yang sangat penting sekali teman-teman yaitu karena nanti teman-teman bagi yang sudah lulus pasca sanggah ini artinya sudah final ya dan nanti tinggal menunggu untuk pemberkasan nomor induk P3HK tahun 2021 dan tentunya disini teman-teman data untuk yang per kabupaten kota mungkin teman-teman itu ada sanak famili saudara yang mengerti ujian ingin melihat lolos atau tidaknya dan nanti sebagai bekal untuk memberikan ucapan selamat kepada mereka balik kemanakah caranya simak video ini selengkapnya ya namun sebelum ini lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi lainnya teman-teman telah diumumkan yaitu terkait tentang pengumuman hasil sanggah sudah dapat dilihat untuk pengecekan data per individu individu bisa mengecek data kelulusan hasil sanggah dengan memasukkan NIC dan juga nomor peserta ujian dapat dilihat pada link berikut ini teman-teman kemudian kita sudah tuliskan ya untuk mengecek data secara kumulatif digunakan oleh BEMDA untuk dapat melihat data kelulusan individu secara kumulatif dengan menggunakan format dari BKN dapat dilihat pada link berikut teman-teman nah disini kebetulan kita sudah membuat linknya teman-teman nah ini kira-kira seperti ini kita sudah menuliskan jadi untuk nanti kita gunakan ini adalah seperti arahan dari BUNUNU Suryani terkait tentang untuk melihat data hasil kelulusan itu adalah menggunakan yang dua ini ya oke yang pertama ini adalah tadi disampaikan untuk melihat hasil pasca sanggah ini adalah seperti ini ini adalah gurup3k.comdigboot.go.id garis piring hasil seleksi pasca sanggah tahap 1 coba disini kita copy dan kita pastikan nah disini kita paste disini kemudian kita enter nah ini adalah hasilnya seperti ini teman-teman disini hasilnya seperti ini yaitu pencarian data informasi kelulusan disini tulisannya pencarian hasil pendaftaran ASN P3K guru tahap 1 coba kita perhatikan untuk URL nya di bagian atas ini adalah hasil seleksi pasca sanggah 1 kemudian tentunya disini sangat mirip teman-teman ketika kita masuk ke gurup3k.comdigboot.go.id nah disini ini mirip-mirip dengan hasil URL ketika kita klik cek kelulusan pasca sanggah nah ini teman-teman ini sudah diganti ternyata awalnya akan disini masih cek kelulusan pasca gitu kan nah ini kita bisa klik disini juga nah ini teman-teman pasca sanggah 1 jadi untuk melihat detail kita per individu teman-teman bisa berkunjung ke gurup3k.comdigboot.go.id kemudian klik disini cek kelulusan pasca sanggah oke setelah itu kita masukkan nick dan juga nomor pasertanya sekarang kita masukkan dulu nah seperti ini teman-teman jadi kita masukkan nick dan juga nomor paserta untuk nick ini sesuai dengan format nick yang ada nomor paserta ini ada tanda strip ataupun sepasi itu kita hilangkan kemudian disini kita jumlahkan teman-teman kode keamanan 5 tambah 2 ini adalah 7 kemudian kita klik cari oke untuk melihat data per individu ini hasilnya adalah seperti ini jadi setelah kita memasukkan nomor keamanan dengan cara menambahkan yang ada maka disini ada tampilan nick kemudian nomor paserta kemudian ada nama kita kemudian provinsinya dimana kabupaten kotanya ini dimana kemudian kita bisa scroll ke bawah jadi untuk yang hasil pasca sanggah ini adalah seperti ini teman-teman jadi disini nama sekolah kita itu asalnya ya ini adalah nama sekolah formasi kita ya tempat formasi yang kita lamar kemudian jabatannya kemudian manajer nilai-nilainya ini berapa sehingga nilai totalnya ini ada berapa nilai teknis afirmasi berapa dan disini teman-teman ada tulisan lulus dan mengisi formasi ini adalah untuk mengecek data per individu yang lulus dan juga mengisi formasi artinya disini lulus teman-teman kita cek di data kolektif per kabupaten ini juga lulus kemudian nanti kita coba akan juga cek pada akun SSJASN nah yang kedua kita akan mengecek untuk data kolektif per kabupaten teman-teman yaitu htps guru p3k kapdipu.go.id seleksi p3k tahap 1 index home hasil nah disini kita bisa copy kan atau nanti teman-teman bisa langsung masuk disini nanti hasilnya akan sama coba disini kita hasilnya ini kita pastikan dulu ya oke disini hasilnya adalah seperti ini jadi ini tentunya teman-teman tidak asing lagi ya dengan hal yang seperti ini unduh hasil pasca sanggah seleksi kompetensi tahap 1 kita cek di SSJASN apakah ini sudah sama seperti ini nanti disematkan disini teman-teman tapi ini namanya masih prasanggah ya nanti akan disematkan disini coba kita cek nah sudah sama teman-teman yaitu unduh hasil pasca sanggah nah ini juga unduh hasil pasca sanggah jadi teman-teman untuk melihatnya ini dengan cara masuk ke SSJASN nanti akan dilingkan ke sini unduh hasil pasca sanggah seleksi kompetensi tahap 1 oke berikutnya disini kita bisa pilih ya disini untuk provinsinya ini kita pilih mana provinsi Jawa Timur kemudian kita unduh hasil pasca sanggah kemudian teman-teman bisa pilih kabupatennya mana misalkan disini untuk kapten Ngawi kita klik disini berikutnya disini kita bisa langsung unduh teman-teman nah disini unduh biar teman-teman bisa klik save ya oke seperti itu nanti hasilnya teman-teman bisa melihat per kabupaten kota yang hasilnya seperti ini yaitu format BKN teman-teman nah kemudian untuk cara yang ketiga yaitu bagaimana cara untuk mengetahui hasil ketika yang ada di akun kita berikutnya nanti akan ada hal yang harus segera kita lakukan ya setelah kita dinyatakan lulus pasca sanggah nah disini kita masuk ke ssc.sn.pkn.gur.id kemudian kita klik login kemudian disini kita klik ok saja kemudian kita masukkan nick dan passwordnya kemudian teman-teman bisa scroll pada bagian paling ujung bawah kalau misalkan teman-teman tidak lolos pasca sanggah maka hasilnya akan seperti ini maaf Anda tidak lolos seleksi CSN P3K Guru tahap 1 masa sanggah sudah berakhir namun Anda masih bisa mengikuti seleksi tahap 2 kemudian jika teman-teman lolos ini ketika scroll ke bawah disini ada tulisan selamat Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2021 tahap selanjutnya ini adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup nah demikian semua-semuanya terkait tentang cara 3 cara untuk melihat pengumuman hasil pasca sanggah tentunya adalah merupakan hasil final ya sudah tidak bisa disanggah lagi nanti karena sudah final jadi bagi teman-teman yang lolos ini masih menunggu untuk pengisian daftar riwayat hidup yaitu teman-teman untuk pemberkasan nomor induk P3K kemudian bagi teman-teman yang tidak lolos dari hasil final ini nanti silakan pantau untuk pemilihan formasi yang di tahap 2 mulai tanggal 1 ya terkait tentang bagaimanakah cara untuk memilihnya, formasinya, ketentuannya bagaimana tentunya nanti silakan teman-teman simak pantau channel calon guru nanti kita akan memberikan tutorial terkait tentang hal itu oke sobat-sobatnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus untuk pasca sanggah dan bagi yang belum lulus ini tetap semangat belajar dari soal-soal yang diberikan oleh kemdikbud ya nah disana sangat banyak membantu sekali oke demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati